Intro Di halaman depan kantor Kejaksaan Negeri Tebo, Kamis Siang, dilaksanakan pemusnahan barang bukti berupa 2 unit senjata api, 6 butir amunisi, sabu-sabu dengan berat 39,51 gram, egrek sawit, kunci letter T, dan sejumlah senjata tajam. Selain pihak Kejari Tebo, turut hadir Kasatres Krim Polres Tebo AKP Hendra Wijaya dan Kasatres Narkoba Polres Tebo AKP Subhan, bersama-sama melakukan pemusnahan barang bukti sabu-sabu dengan cara dibakar, senjata api dan senjata tajam dengan cara dipotong, sedangkan 6 butir amunisi dimusnahkan dengan cara ditembakan ke atas. Kepala Kejaksaan Negeri Tebo Teguh Suhenro melalui Kasipidum Nurus Walihin, mengatakan bahwa pemusnahan barang bukti ini merupakan penyitaan dari 40 kasus yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap selama 4 bulan terakhir, mulai bulan November tahun lalu hingga Maret 2018. Yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap ya, memiliki kekuatan hukum yang tetap sehingga ketika sudah ingkrah harus kita laksanakan eksekusi. Eksekusi di sini, eksekusi terhadap barang bukti, karena putusan pengadilan... Dari Jambi, Mas Mullah Adi, Tribrata TV, Salam Tribrata.